Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Semasa salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa channel Esadisarung Surabaya Berjumpa lagi dengan kami Esadisarung Surabaya Yang beralamat di Putrajayasi Timur Gangduan Nomor 22 Kecamatan Tawahan Surabaya Berjumpa lagi dalam rangka unboxing Esadisarung Tapi sebelum unboxing kita membahas Pokoddimah sedikit tentang ilmu Baik sebelumnya kita menjelaskan tentang Istiqamah dalam beriman Sudah jelas ayatnya Bahwa orang yang memang benar-benar beriman Istiqamah kepada Allah Akan dikelilingi oleh malaikat Akan dijanjikan oleh Allah surga Dan apa yang ia tinggalkan Tidak usah susah Maksudnya bagaimana Maksudnya tidak usah susah Dengan apa yang kita tinggalkan adalah Kalau kita sudah tua Punya anak, punya istri Kemudian anaknya bagaimana Anak saya nanti kalau saya tinggalkan Bagaimana usahanya Bagaimana di sekinya Anak kita kalau ditinggal Nah ini Maka Keusah risah Karena apa Keusah risah Tidak usah risau Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Banyak sahabat Dari Rasulullah S.A.W. Yang julukan Anaknya itu Dijuliki ayahnya Karena apa Karena ketakwaan Karena keistihakamaan Orang tuanya Salah satu contoh adalah Ada namanya Sahabat Yaitu Alim Alamah Kalau bahasanya Yaitu anaknya Umar bin Khattab Namanya adalah Abdullah Ibnu Umar Bin Khattab Julukannya di dalam hadis Biasanya disebut dengan Ibnu Umar Kenapa kok enggak Abdullah bin Umar Tapi Ibnu Umar Ya karena Dinisberkan kepada orang tuanya Yang mana orang tuanya Istiqamah dalam keimanan Zuhud Ahli ibadah Akhirnya dijuluki Tenang kalau dijuluki Ayahnya Ya Maka Dengan ayahnya Istiqamah dalam keimanan Kepada Allah Anaknya juga mendapatkan Imbas Imbas baik Ya Imbas baik Kemudian ada namanya lagi Abdullah Ibnu Mas'ud Ya Abdullah Ibnu Mas'ud Dijuluki di dalam hadis itu Biasanya Ibnu Mas'ud Bukan Abdullahnya Yang dipanggil An Ibn Mas'ud Biasanya An Amirul Muminin An Ibn Mas'ud Gitu Biasanya Ada Ada Ibn Mas'udnya Padahal anaknya adalah Abdullah bin Mas'ud Ya Dia itu ya Dijuluki Sebagai Apa Ibn Mas'ud itu Karena memang orang tuanya Orang tuanya istiqamah Dalam keimanan Orang tuanya ahli badah Orang tuanya takwa Akhirnya Imbasnya Ya anaknya juga disebut Dengan Baik Karena orang tuanya Karena itu Kalau ingin Jadi Anak yang Apa Punya Anak yang soleh Ya harus perbaiki Kita perbaiki diri sendiri Kita minta kepada Allah Istiqamah dalam keimanan kepada Allah InsyaAllah Anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan putus asa Di dalam mencari rahmat Pertolongan dari Allah Melainkan Hanya orang-orang yang kafir Karena itu Banyak orang istat Saya sudah doa Panjang-panjang Ustadz Wahai jumlah Anak saya Kenapa anak saya masih nakal Ya Ya Pasrahkan semuanya Kota Allah Sebetulnya kita sudah berusaha Sudah menyokolahkan Sudah memondokkan Sudah Berusaha Sekuat mungkin Kita tinggal minta kepada Allah Ihtiar sudah Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti Allah itu Tidak akan menyalahi doa kita Tidak Allah pasti menerima doa kita Karena itu sudah Doa Sudah Janji Allah Allah tidak akan Menyalahi doa Janji-janji Allah Kalau kita sudah doa kepada Allah Pasti oleh Allah Dijabahi Terserah Bagaimana hijabahnya Allah yang maha tahu Baik mirisah ya Sebagai mengkondimah Biar gak panjang-panjang Kita sekarang Unboxing Sarung Donggala Original Yang mana Donggala Original ini Yang motif MST Dan silver Nah ini Sebelumnya gold Sekarang yang silver Apa perbedaannya Kita bongkar bersama Dan harganya lebih murah Dibandingkan gold Ada dua ini Ini ada KDT KDT Donggala Baru ada ya Baru ada ini Di SAD Sarung Surabaya Warnanya mantap Banyak yang tanya soalnya Mungkin akhirnya Dibuatkan oleh Donggala Original Ini ya Kalau silver Ini warna hitam Semoga gak ada Errornya ya Kalau silver Biar Antum paham Ini Seperti ini Kotak ya Kemudian Donggala Super Malaysia Tapi kalau Kalau yang gold Itu ada namanya Donggala gold Super gold gitu Kalau yang gold Tulisannya Super gold Eklusif Tapi kalau yang silver Tulisannya Donggala Super Malaysia Itu Kalau yang silver Dan harganya Di bawah yang gold Ini harganya Kurang lebih Rp850 Bisa kurang Bisa lebih Pasarannya Ini saya bilang Pasarannya Kita ukur Dari mana Dari rumah Ini Rp107 Lebarnya Panjangnya Berapa Yang berapa Nis Rp122 Mantap ya Rp7 sudah Rp122 Mantap Ada kain Seperti ini Misalnya Ini digunting Gak rusak Nantilah Kemudian Ada ini Warna Ijo lumut Kalau gak salah Silver juga Silver juga Biasa Kalau silver itu Memang agak Kainnya kurang Tapi ada kain lebih Itu sudah biasa Tapi gold Jarang Tapi ada gold Yang agak rusak Belum tentu Misalnya Misalnya Ini warna Ijo lumut Buruan Buruan Di check out Ini warna Kuning Wah Yang warna Cerah Cerah Ini Mantap Super Buruan Di check out Ini warna Ungu Yang super Super Banyak Menarik Sekali Banyak Diminati oleh Orang Ingat Pasarannya Berapa Ini Kalau Silver Ini Pasarnya Rp850 Ini kuning Sudah Ini warna Hitam Ada dua Hitamnya Banyak orang Yang minat Hitam Kenapa Bau Gimana Nggak Dijuci Kalau Dijuci Mantap Sudah Sekarang Kita Unboxing Yang ini Yang istimewa Istimewa Bagaimana Ada Donggala Ini Donggala KDT Ini banyak Yang tanya Dari kemarin Kemarin Lemas Sekali Yang full Sutra Donggala Disini Nggak Ada Tulisan S100 Kalau Di Belakangnya Tapi Disini Ada S100 Donggala Sutra Ini Lemas 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 Sekali Seperti BHS Mantap Baru Kali Ini Yang ada Di Donggala Yang KDT Ini Dan Warnanya Ini Warna Mantap Buruan Yang Dicek Out Yang Cepat Yang Dapat Dan Lebar 105 Panjang Kita Cek Bersama Warnanya Ini Warna Apa Ini Olive Olive Warna Olive Panjangnya 120 Super Ini yang Silver Untuk Masalah Harga Ini Masih Belum Tentukan Karena Memang Pabriknya Gudangnya Belum Ngasih Tahu Berapa Harganya Kami Ini Kalau Sudah Dipercaya Oleh Pabrik Belum Bayar Ini Ketak 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 Besar Dan Warna Olive Super Super Donggala Donggala Tulisannya Disini Donggalanya Kelihatan Ini Donggalanya Kalau Di BHS Tidak Kelihatan Lamiri Ada yang Kelihatan Ada yang Tidak Apakah Lemes Sangat lemes Sekali Kalau Ingin Tahu Barangnya Langsung Datang Ke Toko Tidak Tunggu Tempatnya Ini Sudah Disiapkan Mau Kencing Mau Sholat Disini Munggo Ada Tempat Sholat N Munggo Ini 105 Sama Ya Ini Lebarnya Panjangnya Tadi Sudah 105 120 Persis Sama Sama Dua Ini Sama Mantap Bukan Kaleng Kaleng Donggala Original KDT Baik Kita Cukupan Aja Kita lanjut Ke video Yang ditunggu Tunggu Yaitu Lamiri MST Full Sutra Seperti Apa Penasaran Ini Baru Datang Ada 30 Pitch Tinggal 10 Kami Sudah Inden Tapi Yang Datang Hanya 30 Selanjutnya Akan Datang Lagi Kita Cukupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh